Itu dari Listiani Herman Selamat malam nama buddhaya Saya sempat mendengar Kehidupan selanjutnya belum tentu kita menjadi agama buddha kembali Walaupun kehidupan saat ini sudah berusaha melaksanakan ajaran buddha Bahkan sebelumnya menjadi bantai pun belum tentu terlahir kembali menjadi buddhis Apakah benar ci? Lalu adakah caranya agar selanjutnya kita tetap di jalan dhamma dan berjodoh dengan dhamma? Kembali, terima kasih Iya, untuk kita di kehidupan selanjutnya tetap berada di jalan dhamma dan tetap beragama buddha Yaitu kita selain menjalankan sila dengan baik, melatih meditasi Kita juga perlu ada tekad Tekad untuk selalu berada di dalam ajaran buddha sasana yang murni Karena ke depannya ajaran buddha ini tidak semuanya murni Ada banyak yang diselewengkan Seperti itu Oke, baik Kita ke pertanyaan berikutnya Dari email Dacan Nama buddha yam cinta saya ada pertanyaan Kan setiap malam habis baca parita Kita baca etawata Sambil baca kita membayangkan para keluarga kita yang sudah meninggal Apakah itu sudah termasuk kelimpahan jasa yang benar? Apakah cara itu juga bisa kita lakukan kepada keluarga kita yang masih hidup? Misalkan orang tua kita yang masih hidup Dengan harapan mereka selalu sehat dan panjang umur Terima kasih Iya Dengan kita melakukan pelimpahan jasa seperti itu pun bisa Jadi ketika membaca etawata Membayangkan leluhur yang kita ingat Tapi kalau yang kita tidak ingat Nanti setelah membacakan etawata Kita ucapkan lagi Melimpah kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya Karena kadangkan leluhur-leluhur yang di atas-atas Yang kita tidak ketemu dan kita tidak ingat Kalau mereka masih di dalam peta itu pun masih bisa kena Terus juga kalau Kita melimpahkan untuk yang keluarga masih hidup Itu pun juga tidak apa-apa Juga masih bisa Karena kadangnya kalau kita lagi keadaan terpuruk pun Ketika karma buruk yang besar lagi berbuah Ada kalanya kita melakukan sanggah dana Karena dengan kayak gitu Setidaknya kita bisa mengkondisikan karma baik yang besar pun Bisa berbuah Jadi kita tidak terasa berat sekali menjalani proses kehidupan ini Kemudian pertanyaan selanjutnya Ada dari Terry Zhang Namu budaya bagaimana pandangan sismetal mengenai penyakit yang diponis sebagai penyakit keturunan Apakah bisa diputus? Kalau penyakit keturunan itu sebenarnya Karena ada Pertama Kecocokan karma Antara orang tua dan anak Kedua Ada Gen yang sama juga kan Terus juga ada Tentunya antara orang tua dan anak Ada banyak hal-hal yang terkait gitu Jadi setidaknya punya bibit penyakitnya itu ada Karena dari udah bawaan gitu Jadi kalau untuk memutus penyakit keturunan ini Bisa dimulai dari perbaiki pola hidup, pola makan Dan terus banyakin perbuatan baik Karena dengan kita banyak berbuat baik Kita menjaga pola hidup, pola makan Itu belum tentu sama Apa yang diderita oleh orang tua, saudara kita yang lain Oke Pertanyaan selanjutnya Bagaimana caranya membuang atau mengolah kemampuan Bisa melihat alam gaib Kadang mereka suka iseng pada waktu melihat mereka dari acep Kalau makhluk lain gitu Memang suka usil sih Karena saya juga dulu pernah mengalami hal yang sama Tapi kalau saya Setelah saya udah bacaan parita Dia masih mengganggu Saya bilangin Udah deh kamu jangan ganggu lagi Saya juga udah capek Saya mau istirahat Kalau mau main Kamu cari teman lain aja Yang memang Dia tipe orangnya yang gak suka tidur Malam Ya kamu cari aja teman yang lain Saya mau istirah Karena aku sih dulu kayak gitu Iya ya Oke Lucu juga ya ternyata ya Pertanyaan selanjutnya dari Chen Chen Selamat malam Nah budaya cimeta Saya hendak bertanya Bagaimana agar bisa mengkondisikan meditasi yang baik Bagaimana cara mengamati batin yang baik ya ci Dan batin apakah kualitas meditasi berhubungan dengan karma kita juga Terima kasih cimeta Kalau untuk batin itu tidak perlu diamati sih Karena dengan kita menyadari dulu nih Hal-hal yang kita lakukan Terus juga objek meditasinya kita Kalau sudah Tepat Dan kita semakin lama Semakin merasa ketenangan yang Luar biasa gitu Bisa sampai deep Nah itu kita baru bisa merasakan batin kita Benar-benar tenang Kalau kita masih suka gelisah Masih suka takut Terus juga Kita jarang praktek Kita gak bisa merasakan batin ini Gitu Kalau kita sering praktek Sering bermeditasi Kita akan lebih mudah memahaminya Jadi untuk Mengasah batin Lebih tenang Terus untuk bisa Merasakan ketenangan Dan bisa Jauh lebih Baik Untuk Tahu tentang batin ini Ya lebih banyak latihan aja Latihan meditasi Oke Seperti itu ya Kemudian ada yang bertanya lagi Nama budaya Sesmeta Dan kalian yang kita lainnya Saya mau tanya Bagaimana cara kita bersikap Dan apa yang lebih baik kita lakukan Bila memang tahu Bahwa sudah sebentar lagi Akan meninggalkan kehidupan kali ini Contoh Kita di situasi yang menakutkan Seperti di pesawat terbang Yang akan jatuh Tiba-tiba sesak nafas Saat sedang Sakit parah Atau di kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan Terima kasih Semuanya kendalinya di pikiran sih Jadi kalau kita bisa melatih pikiran kita dengan baik Kita bisa tenang dalam mengatasi keadaan apapun Jadi di pikiran ya Oke Pertanyaan selanjutnya dari Antoni Dermawan Kalau di kehidupan sekarang Ada kerabat saya Kena pelet Sehingga semua harta dan uangnya Diberikan kepada si tukang pelet Apakah karma buruk Yang dilakukan si korban Di kehidupan lamanya Dan bagaimana menghentikan Kalau kena pelet Seperti itu Itu kan berarti ada keterkaitan Antara Si orang yang melet ini Dengan si korban Jadi seperti dia harus bayar hutang karma Nah Kalau sudah banyak yang Keambil oleh yang melet ini Nah untuk menyadarkan orang yang dipelet Itu Sebaiknya Diajak untuk Dia Ikut membaca parita Walaupun awalnya kan Nggak mau Nggak mau Nggak mau Karena Tidak ada ketertairikan Untuk membaca parita Apalagi meditasi Juga ketemu bante gitu Jadi untuk awal Misalkan dia diajak parita Nggak mau Boleh diajak Ketemu bante dulu Misalkan yuk kita dana makan bante gitu Yuk kita misalkan ada Sangga dana Yuk lakukan sangga dana ke bante Jadi untuk Lakukan ajaknya Hal-hal yang sepelek dulu Nanti dari situ Dia mungkin Akan terbuka sedikit demi sedikit Dari penjelasan bante Maka dia akan Berusaha untuk Menjadi lebih baik Dan akan tersadar Dengan Sendirinya Karena kalau kita Misalkan Cari orang pintar lagi Untuk bersihkan Ya Itu bisa aja Secara Instan Tetapi Resikonya Dia untuk terkena lagi Lebih mudah Karena tidak ada Apa ya Bisa dibilang Ketahanan Fisik Dalam Dan batin Ketahanan batinnya Terutama yang Kuat Karena kalau Batinnya udah Kuat Bisa Dia menolak sendiri Kalau dia Kena Ada yang berusaha Pelet lagi Dia Nggak Gampang gitu Jadi ada baiknya Coba Baca parita Atau aja Ketemu bante Ketemu banteng